Selamat siang, selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan memulai training CNA MENSA yang semula diagendakan di akhir bulan ini dan mohon maaf kami tertaksa memajukan karena kami juga ada agenda dengan POM Info yang ternyata bentrok, akan kami majukan. Dan mudah-mudahan dengan dimajukannya training ini juga tidak mengurangi minat Bapak-Ibu ya. Dan mudah-mudahan juga cara ini dapat berlangsung dengan lancar dan saya berharap seluruh peserta bisa lulus dengan nilai terbaik semuanya. Amin. Ya, apa namanya, kita bisa melaksanakan training-training berikutnya di lain kesehatan. Baik, untuk itu kita langsung saja berikan kesempatan kepada Pak Luhur Haji yang sudah hadir untuk mulai training hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Luhur Haji. Ini ada peserta yang sudah mulai dari Introduction to Networks, kemudian SRWE. Sekarang sudah yang ketiga jadi ENSA. Terus ada beberapa, ada 11 orang tambahan ya. 11 orang. Lebih ya. 14. 13 ditambah, ya. 14 orang ya. Yang baru. Bapak-Ibu sekalian, untuk yang baru mungkin, karena sudah masuk dalam grup, semua link-link yang penting ada di bagian description. Ada bagian description. Terus kemarin mungkin sudah melihat postingan-postingan terkait dengan video dan sebagainya. Jadi, seperti biasa, tetap akan ada video dan rencana ya. Kalau Bapak-Ibu lihat di dalam bagian materi. Bentar ya, saya share. Di Google Drive. Bapak-Ibu akan melihat di bagian kanan itu ada jadwalnya. Jadi, kalau dilihat di jadwal. Nah, ini jadwal kita. Jadi, kita akan punya pertemuan itu 5 hari gitu ya. 5 kali seminggu ini. Ini jadwalnya seperti ini dalam WIB ya. Jadi, kalau yang WITA silakan ditambahkan 1 jam. Kemudian, hari Minggu diminta untuk menelesaikan tugas-tugasnya ya. Deteline tugasnya hari Minggu. Dan hari Seninnya, tanggal 10, kita akan masuk skill-based exam. Dan hari Selasenya, final exam. Nah, materi ensal ini itu tidak sebagian. Jadi, separuh-separuh gitu ya. Separuhnya itu ada lab-nya. Separuhnya itu teori saja. Kemarin ada yang sudah mengatakan kok yang chapter-chapter atau modul-modul terakhir seperti DevNet. Ya, seperti itu. Memang seperti DevNet. Terus, nanti ada juga yang mirip seperti CyberOps. Associate. Jadi, CCNA ini yang dulunya 4 kursus. Sekarang jadi 3 kursus. Kemudian banyak yang dibuang gitu ya. Banyak yang dibuang materinya. Dinaikkan lagi ke CCNP. Terus ada materi-materi yang diturunkan dari CCNP masuk ke CCNA. Sekarang ini baru dari CCNA dinaikkan lagi ke CCNP. Dan yang CCNA sendiri diberikan khusus untuk pemahaman tentang Neo Engineering. Kemudian ada 2 track lain. Satu lagi track Cyber Security dan satu lagi track Automation gitu ya. Ada DevNet, automation dan ada Cyber Security Associate. Ya, Cyber Associate untuk yang Cyber Security. Nah, untuk ENSA ini. Jadi, materinya banyak yang separuhnya nanti memang hanya pengenalan-pengenalan saja. Pengenalan-pengenalan saja. Gimana studen nanti kalau memang dia tertarik, mereka bisa langsung memilih karir mereka atau menambahkan kursus mereka baik di Automation atau di Cyber Security. Rasanya seperti itu ya. Arah CCNA juga. Nah, untuk tugas, ada tugas video yaitu 2 video. Yaitu 12.5.13 dengan 12.6.2. Jadi, semuanya berhubungan dengan paket resource. Ini Bapak-Ibu diminta untuk membuat video. Kemudian, apa namanya, memasukkannya ke dalam YouTube. Digabungkan dalam satu playlist. Nah, playlistnya itu tolong silahkan dikirim. Kirim ke anetaka.com. Nanti saya akan tunjukkan. Terus, kemudian ada tugas exam yaitu ada 5 modul grup exam. Kemudian ada practice panel exam, cross feedback dengan ujian pemahaman. Nah, untuk tugas video itu wajib lulus sebagai syarat untuk mengikuti skill exam. Jadi, kalau hari Senin sih. Jadi, memang sudah harus selesai lah video itu di hari Minggu. Ya, kalau Senin tidak selesai, maka tidak akan bisa ikuti skill exam. Begitu juga nanti yang tugas-tugas ini, tugas exam itu harus diselesaikan juga sebelum final exam. Ya, kami harap selesai semuanya dua-duanya di hari Minggu. Kira seperti itu. Dan dinyatakan lulus apabila nilai setiap tugas, skill dan final exam adalah 75 atau 75 ke atas. Jadi, lebih besar sama dengan 75. Ini ada semua sudah ada di dalam situ. Jadi, Bapak-Ibu kalau mau nge-klik silahkan di-klik di situ. Atau kemarin sudah diposting di dalam WA Group. Silahkan dibintangi supaya bisa lihat waktu jam belajarnya seperti apa. Kurang tugas videonya dan tugas-tugasnya. Oke. Jadi, TOT akan selesai hari Selasa. Memang sudah selesai hari Selasa. Tidak ada extension juga. Insya Allah tanggal 12. Kalau bisa, kita sudah finalize ya Pak Hiddi ya. Kita finalize siapa yang lulus insanya. Dan siapa yang dapat kaos. Dan siapa yang dapat jaket. Dapat bej. Dijunggu Pak, jaketnya Pak. Jadi, nah kemudian di sini ada dua ya. PDF yang pertama adalah untuk yang. Ini lab. Lab activity. Jadi, kalau lab ini untuk menggunakan perangkat yang asli ya. Real device. Yang kemudian adalah. Tiga tracer sini. Untuk instructor ya Bapak-Ibu. Terus ada jawabannya semua. Tinggal nanti ketika membuat video ya. Seperti biasa lah ya menerangkan. Kemudian ini adalah PowerPoint-nya dalam bentuk zip. Kemudian ini adalah pka filenya juga dalam bentuk zip. Jadi, kalau nanti ada tugas-tugas. Kita prosesnya seperti kemarin. Untuk perumahan live. Kita mengerjakan tugas saja. Praktek gitu ya. Mengerjakan tugas praktek. Nah, untuk sesi material segala macam. Bapak-Ibu bisa baca sendiri dari PowerPoint. Atau mendengarkan penjelasan-penjelasan di YouTube. Di tempat yang memungkinkan. Berarti sekarang ini. Ada yang nanya. Yang pertama kali. Gimana kita bisa mengupload link tadi. Jadi, kalau Bapak-Ibu lihat nanti ada kelas ENSA ini. Kalau kita launch. Kita akan masuk ke dalam kelas ENSA-nya. Nah, setelah gambar gunung-gunung ini. Kita akan ada TOT ENSA di Indonesia. Nah, ini link file TOT itu ke tempat tadi. Yang awal tadi. Yang isinya file-file yang bisa download. Yang kedua adalah tempat memulukan YouTube playlist. Kalau kita klik. Bapak-Ibu akan bisa melihat nama, format, playlist dan sebagainya. Dan ini video yang pertama adalah cara membuat playlist. Cara mengupload video dan mengkaitkannya dengan playlist. Kalau malu bertanya bagi yang baru-baru uploading. Silahkan tanya ke... Oh, Jordi ya. Sudah ada di sini. Ada, ada. Oh, belum menengah mungkin. Belum menengah. Jadi, ada apa namanya? YouTuber kelas dunia nih di kita. Tuh, ada kan namanya juga pakai HP dia. Ada juga Panisvo. Itu followernya udah banyak banget. Udah ribuan. Jadi, ini kriteria. Ada contoh video yang memulai kriteria. Dan contoh video yang tidak memulai kriteria. Jadi, tolong dipenuhi yang kriteria tadi. Kriterianya ada di sini. Ada video harus berisi apa dan sebagainya. Ini deadline-nya. Tolong dikumpulkan sampai besok ya. Link-nya. Nanti akan direkap oleh Pak Video. Terus, untuk eligibility juga link-nya sudah ada di... Gimana? Di deskripsi. Di deskripsi. Ini dia, ya. Kita, ini kan dulu. Walaupun kita baru hari pertama, Pak Ibu. Sudah ada kumpulin. Sudah ngerjain modul. Biasanya. Ada yang selesai video yang selesai. Itu Pak Nesvo coba lihat cek, Pak. Kebawahin, Pak. Biar tenar Pak Nesvo-nya, Pak. YouTuber sejati. Alumni dip. Kurang, Pak. Videonya, Pak. Cuma dua. Maksa dia nakal dia ya. Minta kok cuma dua gitu ya. Defnet lapan soalnya. Iya, Pak. Tapi satu bulan setengah itu, Mureen. Ini dua minggu. Jadi wajar kalau cuma dua. Oke. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, mari kita mulai saja. Sudah berapa orang, Pak, ya? Empat puluh sembilan. Empat puluh sembilan. So, pada kesempatan kali ini kita akan ada empat ini ya. Empat lab gitu ya. So, dibagi. Nanti kita bagi dulu. Sebentar. Kalau empat sembilan bagi empat berapa, Pak? Empat puluh. Empat puluh sembilan. Sepuluh. Dua belas. Tiga belas. Tiga belas. Tiga belas. Tiga belas. Ada yang nyambut? Agar nambah nggak? Dua belas ya? Kita begitu. Dua belas ya? Dua belas aja ya? Dua belas bagi empat berarti tiga ya. Sobrekrum satu sampai tiga. Oke, ini baru untuk Bapak-Ibu yang baru bergabung di ENSA. Keempat belas orang yang bergabung di ENSA. Live session kita akan diisi dengan session mengerjakan paket tracer. Jadi, apa namanya Bapak-Ibu yang dipersilahkan mencoba dan nanti kita share bareng-bareng di kesempatan pertemuan setelah breakout session. Breakout session-nya mungkin kita kasih 30 klik untuk mencoba lab-nya. Oke, bisa share di grup ya. Di grup ya. Oke, atau di chat. Buatkan dua belas aja pak. Insya Allah. Dua belas isinya empat sampai lima orang. Iya, nggak apa-apa. Sebab ada yang pakai HP juga. Iya, makanya. Oke, baik Bapak-Ibu. Saya coba assign dulu. Jangan lupa yang pakai HP yang ada ini. Semuanya nanti bilang kalau semuanya pakai HP. Oh ya. Jika dalam satu breakout session ternyata kesemuanya pakai HP. Tolong infokan juga ke kita. Biar nanti akan kita coba pindah-pindah ini. Baik Bapak-Ibu. Breakout session-nya akan kayak mulai dari sekarang. Silahkan masuk ke breakout session-nya masing-masing. Sampai jumpa. 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 Wow Om Helmy ketiduran ini efeknya katanya ngantuk Iya semua orang bilang gitu ngantuk banget katanya jadi besok harus itu beres istirahat bentar terus langsung pulang ke Bandung berarti yang selama di Lembang bisa ngantuk tengah jalan bahaya kok jauh ya Pak ya tempatnya gimana emang di Lembang Pak di apa di sekolah atau universitas apa Eldorado Doom tempatnya kayak bagus kata teman-teman Pak Helmy tadi pagi juga gitu kesana kalau yang Pak Helmy tadi pagi kesana juga iya pakai tag namenya pakai tag namenya bukan Widya Tama dia pakai tag namenya Telkom siapa yang baru masuk Bu Siti ya Bu Siti baru masuk ya Bu ya bentar saya coba dari belu kumbah berapa orang Bu Siti ya Siti doang kalau nggak salah oh gitu oke aku masukin masukin Siti doang karena cuma tiga orang Siti doang Siti doang tadi pagi sampai kampus kasih tahu kalau di ini internet mati ya udah sampai kampus jam 8 lebih jam 9.30 harus ini apa nanya muji mahasiswa dokter kan untuk lulusan ujian terbuka bingung kan saya pikir satu gedung ternyata pas turun ke lantai tiga eh nyala gitu ada gitu misalnya jadi lantai saya aja yang nggak ada nggak ada AC nggak ada internet diadak bawang kan gitu kayaknya ada ini kayak trip listriknya ada trip gitu ya jadi komputer juga saya yang biasanya 24 jam nyala mati disitu akhirnya turun ke lantai tiga ada lab postgraduate kosong apa nanya belum diisi gitu ya jadi akhirnya disitu malah dapat AC disini tapi ngantuk nggak buat AC oke kok iya pak catur keluar dari breakout session atau baru masuk baru gabung pak pak catur pak bambang oke baru masuk berarti saya coba masukin ke breakout session yang ada ya pak ya pak bambang baru masuk sepertinya ya maaf baru masuk pak baru keinget oh iya nggak apa-apa pak saya arahkan ke breakout session yang ada ya pak ya iya iya laku nabak di sana iya 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 Terima kasih. 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 Yang lainnya. Control, shift, number. Control, shift, number. Berikutnya kita masuk ke part 2 yaitu mengkonfigurasi network for SPF routing. Langkah yang pertama, configure network for SPF routing using network command and waitlight mask. Jadi, how many statements are required to configure SPF to route all the network attached to router 1? Jadi, berapa banyak statement ini bisa dibilang langkah ya, Pak? Iya, langkahnya. Berapa jumlah komen? Semua komen ya. Yang dibutuhkan untuk mengkonfigurasi OSPF untuk melakukan routing pada semua jaringan yang terhubung ke router 1. Kalau melihat dari topologinya, yang terhubung ke router 1 ini berarti ada tiga ya, Pak? Iya, betul sekali. Ada tiga ya. Satu ini, lalu network yang ini, dan network yang ini. Betul, Pak Lur. Ya, betul. Jadi, LAN 1 ini, terus yang serial, network 10.1.1.0 slash 30, dan network 10.1.1.4 slash 30. Lalu, LAN attached to router 1 as slash 24 mask. What is the equivalent of this mask in dot decimal representation? Slash 24 itu, itu desi cara decimal direpresentasikan dengan 255, 255, 255, 255.0. Lalu, Lalu, subtract the dot decimal subnet mask from 255, 255, 255, 255.0. What is the result? Substract ini. Ya, dikurangi. Dikurangi, Pak. Dikurangi, Pak. Dikurangi 255, 255.0 ya, Pak? Iya. Berarti 0, 0, 0, 0, 255, Pak. Ya, Pak. Itu white card mask-nya. Iya, Pak. White card mask-nya, ya. Lalu, what is the dot decimal equivalent slash 30? Slash 30 itu 252. Dan, subtract mask decimal representation dari slash 30 itu berarti, dari 255, 255 ini tinggal dikurangi dari 252 belakangnya. Jadi, 0, 0, 0, 0, 3. 3. Ya, betul, Pak. Ya, betul, Pak. Oke. Berikutnya, kita konfigurasi, configure the routing process on R1 with the network statement and white card mask that are required to activate OSPF routing for all the attached network. Jadi, kita akan melakukan konfigurasi proses routing pada router 1. menggunakan wire card mask yang dibutuhkan untuk mengaktifkan OSPF routing pada jaringan yang terhubung. Sama jaringan yang terhubung. Attress statement value, nilainya harus should be network or subnet address of the configure network. Jadi, kita menggunakan perintah network, network address, wire card mask, area, dan area ID-nya. Oke. Oke. network address-nya router 1 ini berarti untuk ikuti world card mask-nya. yang tadi wake up masnya itu 0 0 lalu area area 10 area 0 area 0 ya Pak ya area 0, area ID nya 10 area 0 jadi 10 nya dihilangin dan kita sudah masuk sekarang di dalam OSPR 10 oh iya iya betul posisinya studio 10 ya Pak ya iya ini berarti semua router ya Pak ya itu kan baru satu network dalam router satu kan ada oh iya network 2 lagi dimasukkan network 10 11 ini apa ya yang 10.1.1.0 ya iya ini berarti 3 ya 3 area 0 terakhir titik keempat berikutnya dokter 2 berhenti dulu Pak iya terakhir titik keempat jadi disini apa yang kita lakukan yang pertama adalah dengan komen router OSPF 10 itu kita sudah mengaktifkan OSPF di dalam router 1 jadi kalau tadi di router 2, router 3 juga diaktifkan juga kan berarti semuanya tidak berbicara dengan OSPF antar router tersebut kemudian kita menentukan ID nya ID router itu dengan komen router ID 1 1 1 untuk tersatu 2.2.2.2 untuk router 2 dan lain sebagainya nah kemudian walaupun sudah mereka sudah berbicara tapi belum tentu si R1, R2, R3 itu mau membagi network yang tersambung dengan dia begitu artinya bahasa teknis sebut sebagai advertise jadi mengumumkan kepada router lain bahwa saya itu tersambung dengan network ini nah untuk bisa melakukan hal tersebut maka kita harus advertise network tadi nah salah satu caranya disini disebut ada 3 cara yang pertama adalah caranya dengan menuliskan komen network terus network address nya kemudian wirecard mask kemudian area 0 kenapa area 0? karena yang kita kita kerjakan sekarang adalah single area OSPF jadi kita hanya punya satu area saja dalam OSPF ini kali ini dan area dan area yang kecepatnya itu adalah area 0 makanya kalau single area selalu pakenya areano jadi saat ini router 1 sudah mengadvertise ketiga network tersebut gitu ya keterangan ini ya jadi lanjut ke router 2 ya pak ya iya masuk ke router 2 posisinya sudah aktif PSPF 10 berarti kita tinggal masukkan network yang terhubung di router 2 yang terhubung di router 2 itu adalah 192.168.20.0 lalu 10 1.1.1.1.2 tapi sekarang di router 2 kita tidak menggunakan network address kita menggunakan interface IP interface yang tersambung dengan network tersebut Oh ini ya Pak Atau kalau enggak di komen saja disitu So IP interface brief Nah itu semua Alamat IP nya dari semua Kita masukkan dengan komen Network Alamat IP interface Kemudian quad 0 Kemudian area 0 Yang ini dulu ya Yang 3.00 ya Pak Iya Terima kasih telah menonton! Sekarang kalau di show do show IP root Apa yang terlihat Pak? Sudah ada 2 Sudah ada 3 yang kesambung Dan 2 dari OSPF Jadi ada 5 OSPF nya ada 2 ya Pak ya? Ada 2 nggak Pak? 2 ya 1 ini ya 1, 2 Iya Sebab 1 lagi kan sudah tersambung langsung Luter 2, luter 1 kan Tersambung 10, 1, 1, 0 Ada 2, luter 3 Ada 2, luter 3 Oke Terus sekarang yang di router 3 Kita tidak pakai network Tidak pakai alamat IP Tapi kita pakai Apa namanya OSPF Process ID dengan area 0 Tapi kita masuk ke semua Interface Di router 3 Ini router ID dulu Router ID nya belum masuk ya Pak ya Kita nggak pakai network Pak Oh Interface ya Pak ya Kita coba exit dulu Exit dulu Kemudian show IP role Sorry Show IP interface brief Untuk melihat interface apa saja yang aktif Kemudian kita configure terminal Masuk ke interface G0, 0, 0 Nanti S0, 1, 0 Dan S0, 1, 1 Kemudian kita sekomen disitu IP OSPF 10 Area 0 Jadi disini kita mengaktifkan Memberitahu kepada router Bahwa Gigabit T3 0, 0 Itu akan berpartisipasi Di dalam advertisement OSPF advertising Process Oke Nah Kalau sudah dikumpulkan Kita interface ke interface yang lain Interface S0, 0 0, 1, 0 Enter Kombinnya sama IP OSPF 10 Area 0 IP OSPF 10 Area 0 Oke Sekarang itu Soal IP Ada berapa network sekarang Satu 1, 2, 3 3 ya Pak Semuanya Pak Semua networknya ada Iya Semuanya ada Iya betul Ya kan Untuk 2, 3 4 Kalau lihat topologinya ada berapa network Ada 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 Jadi kalau sudah ini Sudah ada semuanya Berarti ini sudah masuk dalam Posisi yang namanya Convergence Kondisi yang namanya Convergence Dimana semua router Sudah Stabil Sudah mengetahui Jaringan-jaringan Yang ada pada router yang lain Berarti Makanya kalau kita lihat Di sini nanti Setiap router Router 1, 2, 3 Itu kalau kondisinya sudah Convergence Maka mereka akan memiliki 6 6 router Di dalam Routing 6 networknya Saya kira begitu Iya Kita sudah menyelesaikan Part 2 Masuk ke Part 3 Oke Part 3 Kita melakukan Pasif interface Pasif interface Oke Nah kalau di router 3 Pasif interface-nya Dilakukan dimana Ini Pak Pasif interface Yang terhubung ke LAN 3 Jadi pasif interface itu Apa Biasanya kita interface Yang tersambung dengan Jaringan Yang N device Jadi jaringan Bukan Bukan tersembun Dengan router lain Nah biasanya interface Interface itulah Yang kita jadikan Sebagai interface Pasif interface Tujuannya apa Supaya tidak ada Data update Yang ke network tersebut Kenapa tidak perlu Ada update OSPF Ke network tersebut Karena memang juga Tidak diperlukan oleh Network tadi ya OSPF update Hanya diperlukan oleh Router Router tetangga Sebelahnya Tapi kalau Diterima oleh Komputer gitu ya Oleh LAN Komputer dalam LAN Itu sama sekali Tidak akan berguna Kalau komputernya itu Adalah Strate actor Maka mereka bisa Mendapatkan informasi Mengenai Routing router tadi Makanya jadi berbahaya Makanya ditutup Dengan pasif Interface Itu fungsi pasif Interface Jadi untuk ini ya Pak ya Prevent OSPF Process From sending Unnecessary routing Protocol ya Pak Iya betul Nah itu di router 3 kan Di router 1 Di router 2 Juga harus dilakukan Hal yang sama Tidak ada yang ideal ya Pak ya Semuanya bisa dipakai Silahkan dipakai yang mana saja Itu Pak Harumin tadi ya Jawaban Pak Harumin ya Ideal bagusnya pakai apa Kalau mau ideal bagusnya Supaya kita mikir ya Pakainya network Network Terus network address Kemudian war card mask Itu paling ideal Sudah selesai Pak Ya Nah itu berarti sudah kan 4 3 Sudah sekarang Tempat-tempat Diverifikasi Verifikasi OSPF Configuration You show So IP Route Untuk memastikan Semua network sudah ada Kalau bedanya So IP Route OSPF Lalu ada tanda garis Begin OSPF Begin router OSPF itu Itu untuk melihat ini ya Passive Interface ya Pak ya Include ya Include mungkin Include ya Include Itu show running kali Pak Show running Oh iya betul Pak Yang seperti ini lho Pak Ya Ya Itu kalau untuk Ya ini kan sebetulnya Untuk filtering ya Pak ya Kalau show running Show running Config saja Kan kompannya banyak Maka kita filter Ter yang memulai dari kata Outer OSPF Nah kebawah akan dikeluarkan Kalau maksudnya seperti itu Ada begin Ada begin ada include Ya kan Ada exclude Ada Oke Ada section Nah kira-kira Kira-kira seperti itu Coba kalau show running config Terus piping Terus piping section Router OSPF nya dibuang Sudah Sudah Nah coba Ini kan Oh iya lebih Filter lagi Dia hanya akan Menurutkan satu section Jadi kalau Bapak Ibu Lihat disitu kan ada Inden masuk ke dalam Nah berarti dia akan Section Nanya section Yang start dengan Router itu saja Dengan kata router itu Kemudian semua Yang inden di bawah itu Yang di luar Daripada section Router itu Dia tidak akan Keluarkan Ini pertanyaan Pak Tri Ari Apakah tidak boleh ID lain Selain 0 Ketika hanya ada Satu Nah memang single Oral OPS itu Memang area 0 Itu harus ada Jadi kalaupun Kita pun pakai Multi area Area 0 Itu tetap ada Dan bahkan syaratnya Area-area Yang lain itu Harus bisa terhubung Dengan area 0 Jadi area 0 Tidak bisa diilangin Itu kayak sudah Tersepakatan Bahwa area 0 Itu harus ada Di OSPF Itu yang saya tahu Tapi kita tidak belajar Multi area OSPF Untuk CCNA Versi 7 Oke ada pertanyaan mungkin Siap Terima kasih Pak Luhur Ini apa namanya Oke ada lagi yang lain Terima kasih Pak Luhur Saya akhiri ya Pak Luhur Ya monggo Kalau tidak ada Kita lanjutkan yang berikutnya Kalau ada silahkan Ditanyakan saja Atau open mic juga Kita kasih akseskan Pak ya Oke Program 4 sampai 6 2.3.11 Ada yang mau Mendemokan mungkin 2.3.11 Itu bicara tentang DR dan BDR Ya Pak Breakroom 4 sampai 6 4.5.6 4.5.6 Ada yang bersedia Mendemokan Boleh Pak Mendemokan Ya silahkan Pak Jadi Kalau tadi kan single point ya OSPA point to point Artinya Router itu Tersambung dengan router lain itu Dari poin ke poin Jadi tidak ada lagi Komunikasi dengan Router lain Kecuali dua router itu saja Nah sekarang Ketika kita Menyambungkan dengan topologi Seperti ini Gimana router A B dengan C Melalui satu link Di dalam satu link yang sama Dimana link-linknya itu Nanti tersambung dengan Suite 1 Nah disinilah Kondisi itu disebut sebagai Multi access network Karena kita menggunakan Ethernet Kalau tadi kan langsung dari R Katalah R A Ke R B Langsung pakai serial connection Ini kan sekarang Tidak gitu Nah untuk bisa Kalau seperti ini Maka apa yang terjadi Bapak-Ibu sekalian Maka R A Itu akan Apa nanya Membuat Neighboring Dengan R B Kemudian R A Juga membuat Neighboring dengan R C Kemudian R C Nanti akan membuat Neighboring dengan R B juga Nah akhirnya Apa yang terjadi Akan banyak sekali Update Jadi Dari R A Pengirim ke R B Ya kan R A Ngirim ke R C Nah itu Akhirnya banyak sekali Network Apa namanya Hello Packet Juga Terus kemudian Update terutama Update dengan Tetangga-tetangga yang lain Nah untuk menghindari Masalah tersebut Kebanyakan Mengirim update Ya Maka ditentukanlah Dibuatlah cara Mana yang Kita akan mencari DR Atau Designated Router Dengan backup Designated Router Atau BDR 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 Jadi Untuk menentukan Lalu tugasnya apa Antara BR dengan BDR itu DR Dengan BDR itu Tugasnya adalah Untuk menerima Update Kemudian menyebarkan Update Ke yang lain Tugas utama Itu Tugas utama DR lah itu Tapi kalau DR mati Maka BDR akan Menggantikan tugas DR Sebagai Orang yang Menerima update Dan Membagi update Ke Router yang lain Kira-kira Intronya gitu Sekarang kita Kita ikutlah ya Pak Siapa ini Channel ya Mengguh Pak Silahkan Ya Pak Ya Tadi sudah dijelaskan Sama Pak Luhur Saya juga belum tahu Tadi Pak MDR dan BDR Saya coba Untuk mengikuti Di Apa Aktiviti ini Jadi yang pertama Kita ada X Tadi untuk mengenai DR terbihan Jadi kita akan Memperify Yang ada di RA Yang pertama Yang ada di Yang ada di RA ini Kita akan Dilihat Dengan Show IP OSPF Nah di Show IP OSPF Neighbor ini Kita melihat Coba di Lepas Dikit Pak Oh Dilepas Dikit Ya Pak Nah Disini Dia ada Drogas Sama BDR Ya Pak Karena tadi Sudah di Otak Api Sudah di Ojo Baik Jadi Belum Saya Close Coba di Reset Ini sudah Di Reset Di Fast forward So So IP OSPF nah disini disini infonya untuk IP 192.168.31.22 itu adalah BDR tadi BDR itu adalah backup the scientific router ya Pak kemudian yang IP 31.33 ini dia DR the scientific router jadi untuk yang IP 3.133 itu dia RC ya Pak 3.133 itu RC kemudian BDRnya tadi 3.122 3.122 jadi BDRnya backup backupnya ada di RB tadi berarti kalau R mengirim paket berarti akan dikirim ke RC dulu ya Pak ke DR ke DR kemudian nanti akan diteruskan ke BDR tapi kalau nanti linknya DR RCnya tadi putus yang menerima adalah si BDR ada ini ya Pak ada ini ya oke sekarang tidak tolong tampilan RA nya itu tadi agak di ke kanan sehingga saya bisa lihat semua topologi tadi di ke kanan oke jadi gini Bapak Ibu sekalian OSPF ini sebelum dia membuat routing table maka dia akan melakukan agency jadi apa ya bahasa Indonesia nya apa ya apa ya istilahnya dia akan melakukan koneksi dengan router yang berada di sebelahnya gitu dengan router yang di sebelahnya dan mereka akan membuat ikatan nah itu nanti jadi sesuatu sebagai neighbor gitu nah jadi tetangga saya siapa sih nah disini dengan cara apa nanti setelah OSPF itu diaktifkan dengan command router OSPF 10 contohnya ya SID itu maka router A itu akan menggirikan hero packet ke RB dengan RC gitu nah kalau RB dengan RC sudah diaktifkan OSPF nya mereka akan membalas hero packet tadi nah sehingga kalau sudah dibalas maka di dalam database nya si apa namanya router A itu akan ada dua router lain sebagai tetangga dia nah itulah dilihat dengan show IP OSPF neighbors maka dilihat dari situ maka itulah tetangga-tetangga dari router A ya yang pertama adalah ya kan 31.22 31.33 itu kok neighbor ID ya itulah tadi nah kalau di awal yang tadi itu kan ada kita kasih command router ID 1.1.1.1 ya kan 2.2.2.2.2 nah untuk menentukan router ID itu ada beberapa cara yang pertama adalah dengan cara gitu ya dengan cara command router ID itu yang pertama jadi kalau ada command router ID adalah 1.1.1.1 maka itu yang dipilih sebagai menandakan router ID jadi RA ini punya router ID pasti 31.11 ya kan kenapa 31.11 karena di dalam RA RB dengan RC tidak ada command router ID kalau tidak ada command router ID apa yang dijadikan sebagai penanda identitas setiap router itu kita gak pakai nama router ya karena nama router bisa sama gitu makanya pertama adalah dengan command router ID yang kedua adalah dengan mencari apa namanya alamat IP pada lookback interface makanya kalau di terim tabel ya dalam terim tabel itu maka RA itu lookback interface 0 nya adalah 192.168.31.11 nanti RB adalah 31.32 RC adalah 31.33 nah itu lookback interface dijadikan sebagai router ID atau router ID kalau tidak ada command router ID kalau tidak ada perintah router ID di dalam router tersebut maka dia menggunakan lookback interface kalau lookback interface lebih dari 1 gimana pak katakan di RA ada 31.11 ada 31.12 31.15 contohnya contohnya ya maka yang diambil yang IP nya terbesar maka 31.15 akan dipilih sebagai router ID kalau tidak ada router ID command router ID tidak ada lookback interface lalu pakai ID apa pak apa yang dijadikan sebagai ID router itu maka yang dijadikan terakhir adalah IP interface IP interface yang aktif dan yang terbesar gitu yang terbesar jadi kalau punya lebih dari 1 interface yang aktif maka dicari mana IP nya yang paling besar jadi mirip seperti lookback interface mana yang paling besar gitu tapi para apa secara secara praktiknya gitu ya akan lebih ideal kalau kita menggunakan router ID command dibandingkan dengan lookback atau dibandingkan dengan interface apalagi interface kalau interface dia masalah masalahnya banyak contoh salah satunya adalah apa kalau root interface nya tiba-tiba mati hidup mati hidup maka router ID pasti berubah kalau router ID nya berubah apa yang terjadi maka komposisi DR dan PDR nya pasti berubah makanya yang paling bagus kita tetap menggunakan perintah yaitu salah satunya adalah router ID yang kedua kalau kita gak mau pakai router ID kita bisa menggunakan lookback interface karena lookback interface tidak pernah mati itu pasti on itu pasti on kira-kira begitu nah dari router A ini berarti dia akan menemukan ada dua router tapi mereka gak ngenalinya router B dengan router C yang gak dikenalin seperti itu yang dikenalinya adalah router ID nya berdasarkan apa router ID RB dan RC besarkan pada lookback interface nya bisa dilihat ya IP lookback interface itu disebutkan sebagai router ID di sebelah kiri itu ya gak itu nah terus free free itu priority ya kan priority prioritas router tadi nah nanti itu kita akan bahas berikutnya nah kemudian kondisinya kondisinya di sebelah itu adalah DR dan BDR jadi yang jadi DR sekarang itu adalah 33 jadi si router A itu sudah tahu bahwa tetangganya yang 31 33 itu adalah DR yang 22 adalah BDR dan disitu ketahuan datetime nya kemudian ketahuan IP address nya IP address apa IP address yang tersambung dengan router A tadi gitu jadi router ID itu berbeda dengan alamat IP nya alamat IP interface yang tersambung dengan router A kalau sekarang ditanya 1.2 1.3 itu tersambung dengan interface yang mana tersambung dengan interface G00 gitu di router nah lalu sekarang pertanyaan adalah game itu bagaimana cara bisa menentukan DR dan BDR itu pertanyaan disitu kan pasti ada pertanyaan cara menentukan DR dan BDR itu ada dua cara yang pertama adalah dengan prioritas makanya disitu pri ya kan semakin tinggi prioritas maka dia makin punya kemungkinan untuk jadi DR jadi kalau makin tinggi yang paling tinggi prioritasnya jadi DR kalau yang nomor 2 dari DR jadi BDR yang lainnya yang lainnya apa ya akan jadi DR other namanya nanti sebutnya gitu kalau gisi 0 bagaimana kalau gisi 0 dia tidak akan pernah tidak akan pernah ikut dalam pembedahan DR atau BDR jadi prioritas utama biasanya 1 ya oke kira-kira begitu makanya disuruh melihat di RA RB dengan RC semua silahkan kita lihat di RD kalau DR ini DR order tadi ya Pak DR ordernya tadi 311 LO jadi RA kemudian DR nya 31.33 sama di RC kemudian kita lihat lagi di RC RC show IP OSPF neighbor di RC ini 31.11 itu dia sebagai DR order kemudian 31.22 dia sebagai BDR jadi antara RA RB sama RC dia informasinya sama ya Pak RA RB dengan RC informasinya sama gimana maksudnya sama itu tadi di RA untuk RC adalah DR RB BDR kita kita buka di RC RA sebagai DR kemudian 31.22 sebagai BDR dalam satu link DR dan BDR tetap harus sama jadi kalau kita sekarang punya RN disambungkan ke sini ada satu router lagi RD RE atau RF maka mereka tetap akan mengindifkasi bahwa DR tetap RC dan BDR tetap RB pasti seperti itu terima kasih informasinya Pak terus berikutnya Pak selanjutnya kita ini pada bug IP SDF agency PRA kemudian kita on kan lagi the block IP SPF agency DR B kemudian kita disable pada port gigabit internet 0.0 pada RC RC kita masuk ke terminal kemudian interface di 0.0 kemudian kita disable link ke shut down ya Pak ya kemudian kita restore lagi ya Pak re-enable no shut down kita step berapa oh tadi 4 tadi 4 ada ada terus according to debug output apa yang terjadi dia keluar ininya debugnya tadi Pak ya apa yang terjadi ini sekarang masih mati lagi ya Pak udah dinyalain tadi oke saya yang di RA dan RB RA ya kan sekarang kita lihat DR-nya jadi berapa DR-nya jadi 3122 tadi DR-nya berapa tadinya tuh 3133 kenapa kenapa jadi 3122 karena tadi proses link dari DR kan tadi di RC tadi kan dia DR ya Pak dia prosesnya mati jadinya dia DR-nya pindah ke RB tadi di LO 31 32 gitu Pak kenapa 22 bukan ke 11 karena kan 31 tadi DR-nya oke nah sekarang DR-nya jadi apa DR-nya berarti jadi 3133 ya Pak 3133 3133 nya kan mati oh iya mati enggak ada berarti Pak hanya ada hanya ada DR sama BDR nah jaga sebar sekarang lihat DR-nya ini enter so IP neighbors so IP SPF neighbors jadi DR-nya jadi kalau disini ingin menunjukkan kalau DR-nya itu mati maka BDR akan mengalih-alih tugas DR dan kemudian akan ada pemilihan BDR yang baru pemilihan BDR yang baru berdasarkan apa yang pertama berdasarkan prioritas kalau prioritasnya sama maka akan memilih berdasarkan apa ini berdasarkan pada member OSPF atau router ID yang kita pakai adalah lookback interface IP address kemudian kemudian kita lanjut lagi ke step 5 kemudian kita restore lagi jika kita non-shutdown kemudian kita lihat lagi di verify DR dan BDR 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 selamat menikmati Oke, apa yang terjadi? Masih prosesnya Di step berapa? Step 5 kan ya? Di step 5 Di step 5 Assalamualaikum Assalamualaikum Special IP USBF member Bagaimana tuh? Oke Oh ini Sebentar Oke, Pak Fidi Pak Fidi Pak Fidi, saya harus pindah ruangan dulu Ruangan ini mau ditutup Jadi saya pindah ke kamar saya dulu sebentar Nanti saya nyambung lagi Tolong dipandu sebentar Dilanjut, Pak Oke, silakan, Pak Nah, kemudian tadi Setelah kita Restore tadi Kita nyalakan lagi Link di Ethernet over now Kemudian kita lihat So IP So SPF member lagi Kemudian disini Kita bisa lihat DR-nya adalah 31.22 Kemudian BDR-nya adalah 31.11 31.22 itu DR-nya DR-nya L-O Tadi 31.22 Itu ada DR-nya Kemudian BDR-nya adalah 31.11 Itu ada DR-A Kita coba lihat DR-A So IP OSPF Liber Nah, jadi Untuk DR-nya Sekarang ada di ECO 31.33 Jadi Tadi Sudah berpindah BR Sama BDR-nya Terima kasih Tamek Sorry Lampat Masih ada Kelas lagi Ini Mampang aja Bilih Bilih Selanjutnya Masuk GoSpec 6 Kita disable Di kapita Ternyata 0.9 Enable Kemudian Configure Termina Kita First Di kapita 0.0 Kemudian Kita disable Sudah Kita tunggu 30 detik Kita lihat Setelah kita matikan Di RB Kita Dukat Kita lihat Di RA Kita cek Di RA Show IV OSPF Neighbor Nah Sekarang DR-nya Atau DR-nya Ganti 31.11 Tadinya DR-nya adalah Waktu Waktu Sebelumnya Ada di 31.22 Sekarang DR-nya Pindah ke LO 31.11 Kemudian BDR-nya Adalah Di LO 31.33 Kemudian Kita lanjut Lagi di Step 7 Kita restore Yang ada Di Gigabita Tadak 0.0 Pada RB Kita restore Kita Nyalakan Shutdown Kemudian Kita Check Show IP OSPF Interface Tadak Makanya ini tadi lah kok nge-freeze. Oke. Nah ini untuk DR-nya jadi berpindah. Setelah tadi di RD kita shoot down atau kita matikan. Kemudian DR-nya terdiri dari LO31.22 berpindah ke 31.33. Kemudian BDR-nya ke LO31.22. Begitu Pak Luhur? Tes. Tes, tes. Ya tes, tes. Diterima. Kan sudah sampai ini. Part 2 sudah belum? Belum Pak Ani, baru mau ke Part 2. Jadi proses DR dan BDR itu, apa namanya, pemilihan tadi itu tidak otomatis akan kembali lagi ya. Ya kan? Jadi kalau DR-nya sudah pindah, berarti dia nggak akan kembali lagi ke yang sebelumnya. Oke. Kita lanjut ke Part 2 ya Pak? Ya silahkan. Ke RA. Kita ganti priority-nya untuk setiap router. Yang pertama ada di RA, kita ganti ke priority 200. rb 100, rb 100, rc itu 1. Interface g 0.0. Kemudian IV OSPF, priority 200. Kemudian kita set juga pada RB100. Pada RB100. kemudian di RC. Kemudian di RC. Interface g 0.0. IP OSPF, priority 1. kemudian kemudian clear for election-based setting OSPF process. Kita di RA. Kita clear IP IP OSPF process. clear IP OSPF process. Yes. Kemudian kita tunggu untuk menverifikasi DR dan BDR. kemudian 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 kemudian. seberapain DRnya, LOnya, 31.11, kemudian BDR-nya 31.22, Pak. Bukannya ini harusnya DR-nya itu priority-nya satu, ya, Pak? Hah? Bukan. DR-nya priority-nya priority-nya itu makin tinggi, makin prioritas. Makin tinggi, ya. Ya. Berbeda dengan matrix, ya. Matrix kan disebut sebagai cost. Kalau cost matrix, ya, makanya kalau makin kecil, makin bagus. Kan kita nggak mau biaya besar, kan? Maunya biaya kecil. Iya. Kalau bisa gratis. Kalau prioritas, prioritas yang paling rendah? Atau prioritas paling tinggi? Paling tinggi berarti 200, ya, Pak. Ah, gitu. Kalau prioritas, kan kita pengennya prioritas yang paling tinggi, dong. Nggak mau kita prioritas yang paling rendah, kan? Logikanya gitu aja. Anda pada prioritas paling tinggi. Nah, tipe tinggi dianggapnya gitu kalau di dalam router. Jadi, bukan prioritas nomor satu, tapi prioritas yang paling tinggi nomornya. Yang paling besar, ya, Pak? Baik, Pak. Yang paling besar. Baik, terima kasih, Pak. Pertanyaan, ya, dari Ibu Fitri. Apakah pengaruh pengenomu prosesnya yang berbeda di setiap router? Pengaruh, Bu. Jadi, kalau satu router A ini pakai prioritas nomor 10, terus kemudian B pakai 20, C pakai 30, maka mereka tidak akan pernah membentuk routing table sama mereka. Jadi, itu kayak, apa ya, karena proses ID. Jadi, kalau proses ID, itu jadi beda-beda prosesnya. Jadi, kalau gini kondisinya, kecuali kalau router A dengan router B, ini router A tersambung dengan router B. Router A tersambung dengan router C. Di sebelah situ, ya. Nah, router A dengan router B pakai proses ID 10. Router A dengan router C, gitu ya, kan beda-beda ini, ya, beda interface, ya, tersambungnya, gitu ya, itu pakai prioritas apa, router ID 20. 30, maka mereka akan bisa saling nyambung. Tapi, kalau mereka semua routernya beda-beda, gitu ya, R A dengan router A dengan router B pasti bisa nyambung dengan proses ID yang 10 tadi. Tapi, yang sebelahnya nggak nyambung dengan proses ID 30. Tapi, kalau semuanya beda-beda, dalam kata tangga pengenang kutip begini, setiap proses itu, itu kayak maintain tabelnya sendiri, maintain topologi mereka sendiri. Kok kayak OSPF, ya? Maksudnya memang OSPF, ya, Pak? Sekarang kita belajar dengan OBF. Jadi, kalau ditanya, berapa, apakah bisa satu router punya beberapa OSPF proses? Ya, bisa. Bisa punya lebih dari satu OSPF proses. Nah, itu berdasarkan ke... Oke, ya, silakan. Terima kasih, Pak Zainal, ya. Saya stop sharing, ya, Pak. Ya. Terus, untuk buah ini, apa yang menjadi hal saat akan memberi prioritas bersama pertimbangan apa? Apa spek routernya? Kalau yang bagus diberi prioritas tinggi, rendah? Ya, bisa saja. Berdasarkan pada speknya juga bisa. Karena DR kan pasti punya tugas yang lain, kan? Jadi, punya tugas yang lebih dibandingkan dengan yang DR others, gitu ya. Ya, bisa saja begitu. Jadi, bisa, Pak. Kalau berdasarkan pada apa? Pada spek routernya. Kalau routernya sama, ya, itu terserah kita-kita saja. Kita mau letakkan yang DR-nya ada di mana. Jadi, pertimbangannya biasanya sih, kalau yang punya jadi DR atau BDR, itu memang tugasnya lebih banyak. Jadi, mereka harus listening, kemudian nanti harus nyebarin. Jadi, memang kalau bisa, diberikan pada router yang memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sudah jam 5 nih, tapi belum selesai nih. 2, 4, 11. kira-kira ada nih. 2, 14. Nah, silakan, Pak. Boleh, Pak. Siapa nih? Siapa yang mau? Boleh, boleh, boleh. Nanti saya coba share screen, Pak. Sudah kelihatan, Pak? Kira-kira? Ya, sudah. Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kita akan modifikasi single area OSPF yang versi 2. Di tabelnya itu, untuk tujuannya, kita akan modifikasi OSPF secara default. kemudian, diperifikasi koneksinya. Skenaryonya adalah semua device akan terhubung. Kemudian, kita akan menambahkan default OSPF setiap routingnya. kemudian hello, paket hello, sama di paket agar kita aktifkan. Nah, untuk instruksinya di sini, untuk part 1, sebelum kita modifikasi OSPF-nya, kita akan verifikasi dengan cara ping ke web server yang ada di sini, dari PC 1, bisa lakukan. kita coba ping ke 64 700 1.2 yang untuk step 1. Oke, click play. Kemudian, untuk step 2-nya ini, kita akan konfigurasi router 1 sama router 2 dengan memasukkan hello interval-nya yang 15 sama interval date-nya ini, di sini, Pak, saya agak kurang paham yang hello paket ini. Tapi, saya cobain dulu. Ini yang untuk router 1. interface-nya, di sini, ini yang akan terima kasih. Ini yang terima kasih. Ini yang terima kasih. Setiap menggunakan paket hello, dia 15 detik. Kemudian, mati kalau nggak salah. 60 detik. Oke, untuk konfigurasinya ini, kita juga konfigurasi di router 2. Router 2. Kemudian, interface-nya. Jadi, R66. Kemudian, IPOS web-nya. Interface 15. Untuk yang step B-nya, di sini kita melihat di router 2. Setiap periode timenya ini, nanti dia akan mati sekitar 60 detik. Kenapa sudah di-fail ya? Itu ya, Pak. Rasanya pertanyaan begitu. Gimana, Pak? Jadi, neighbors-nya itu tidak bisa bertetanggaan. Jadi, router berapa? Router A. Router 2. Router 2. Router 2. Jadi, dari router 1 ini, Router 2 ini, dia mengatakan bahwa tetangganya dia itu mati. Tetangganya itu tidak aktif. Yaitu di mana? Di 10.5. Kalau ditanya, kenapa dia tidak aktif? Jadi, gini. Untuk OSPF itu, sebelum dia bisa menentukan sharing, sharing update dan sebagainya, mereka hasratnya harus membentuk yang namanya tetangga. Mereka harus membentuk koneksi dengan sebelahnya. Jadi, router yang tersambung langsung dengan mereka. Terus, bagi neighbors atau adjacency, router yang berada di sebelahnya. Nah, untuk bisa berkomunikasi, mereka akan saling mengirimkan yang namanya hello packet. Sehingga jadi syarat bahwa hello packet itu harus dikirim dalam interval waktu yang sama. Jadi, kalau router 1 dan router 2 itu, kalau interval waktunya, hello interval waktunya tidak sama, maka apa yang terjadi? maka mereka tidak bisa membentuk adjacency, tidak bisa berhubungan, tidak bisa membentuk sebagai tetangga. Nah, secara default, hello interval itu adalah 10 detik. dan kalau hello intervalnya 10 detik, maka kalau router 1 ngirim ke router 2, iya kan? Router 2 ngirim ke router 1, maka ada counting di situ, ada counternya. Kalau nanti 10 detik lagi saya tidak menerima dari router 2, informasi dari router 2, maka router 1 akan menuju sampai dead interval. dead interval itu berapa banyak? adalah 4 kali, normalnya adalah 4 kali dari hello interval. Jadi, kalau hello intervalnya 10 detik, maka dead intervalnya pasti 40 detik. Kecuali kalau kita setting lain, kalau kita setting lain, ini secara default. Secara defaultnya gitu. Jadi, kalau kita cuma router OSPF 10, otomatis nanti dead hello intervalnya diberikan 10 detik, dead intervalnya diberikan 40 detik. Nah, kalau router 1 nanti sudah membentuk komunikasi dengan router 2, maka setiap 10 detik, router 1 akan mengharapkan, apa namanya, hello interval dari si router 2. Kalau ternyata detik ke 11 dia belum menerima, maka routernya akan nunggu sampai 40 detik, sampai dead interval, dead timer. Ya kan? 40 detik. Kalau 40 detik masih tidak, selama 40 detik ini masih tidak menerima hello paket dari router 2, maka dianggap router 2-nya down. Koneksi antara router 1 dengan router 2 itu down. Maka ditutup itu. Jadi, makanya tadi berubah kondisinya jadi down. Makanya nanti akan dihilangkan dari neighbor's tables. Dari kalau kita pakai SOIP, OSPF. Anggap sebelah yang putus tadi, itu tidak akan kelihatan lagi. Tidak akan kelihatan lagi. Dan itu nanti akan men-trigger yang namanya LSU, link state update. Untuk diberikan ke router-router yang lain. Yang tetangganya si router 1 tadi. Mereka tahu bahwa saya sekarang tidak bisa menghubungi router 2, yaitu router dengan ID sekian-sekian-sekian. Itu tidak bisa dihubungi. Jadi, silakan Anda hitung kembali semua router yang menggunakan router 2. Kira-kira seperti itu. Makanya, nanti ketika router 1 diubah, hello intervalnya 15, sebetulnya secara default nanti state intervalnya pasti akan berubah jadi 60. Cuma di sini, supaya memastikan saja, state intervalnya juga diubah jadi 60. Karena 15 kali 4 kan 60. Kalau kita mau ubah jadi 120, bisa nggak? Gimana, Pak? Sampai kelamaan juga. Kalau kelamaan kan berarti nanti sudah mati lama, gitu. Tapi router 2 masih menganggap bahwa itu jadwal itu masih bisa dilalui. Iya kan? Jadi, akhirnya banyak paket yang di-drop. Bayangkan ya, kita dalam hitungan detik, saya sebenarnya sudah jutaan paket yang harus melalui tempat itu, tiba-tiba akhirnya di-drop juga. Kayaknya kan bermasalah. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya, satu-satunya cara, bagaimana caranya supaya bisa ngembalikan lagi? Ya, makanya router 2 diminta untuk diganti. Iya kan? Dikembalikan lagi ke setting yang semula. Atau setting yang sama. Yang penting sama, gitu ya. Jangan berbeda. Kira-kira gitu, Bu. Untuk yang step 1 dan step 2. Step 2. Yang ingin dilihat seperti itu. Step 3 sudah? Kita cuma trace saja. Ini pak, trace dari PC 1. Dari PC 1. Kita trace. 4. PC 1. PC 1. PC 1. PC 1. Dia akan mengelewati 16.1. 1. 3.2. 200. Sama 2.2. 6.2. Silahkan dilihat di topologinya, Bu. Itu 16.1. 1. Itu di mana? 16.2. Di mana? Paketnya dari mana? Itu mungkin lebih enak. 16.1. Dari PC sini, yang ini, lewat sini. Pertama dia, ke 3.2 di sini. Kemudian ke 209, ke atas sini. Di internet, ya? Di situ. Terus baru ke web server. Oke. Jadi jalurnya dari sini ke sini, Pak. Oke. Nah, sekarang apa yang berikutnya? Jalur. Yang berikutnya itu, kita tambahkan bandwidth di router 1. Bandwidth 64. Router 1. Oke. Ini, Pak, saya bertanya lagi ini. Untuk ngeceknya itu bagaimana nih, Pak, untuk bandwidth di serial tahun-tahunnya? Hah? Yang mana, Pak? Yang mana, Bu? Sorry. Yang ini, ngecek bandwidthnya itu kan dia masukkan bandwidth nih. 64 KB. Iya, iya. Oke. Terus, apa yang ditanya? Itu sudah dimasukkan bandwidthnya, kan? Iya, ngecek. Iya, udah, udah. Nah, sekarang setelah itu kita traceroute lagi. Coba kita traceroute lagi hasilnya seperti apa. Udah lihat aja, Bu, hasil yang di C-nya itu, Bu. Di-scroll ke bawah. Dilihat aja C-nya itu. Nah, itu kan hasilnya sama, kan, ya? Iya. Sekarang lewat mana? Lewat router yang ini. Router 3 ini nambahin di sini. 10.6. Dari R1 ke? 10.3. R1 ke R3. Terus sampai R3 ke mana? Dari R1 ke R3 ke R2 lagi, ya kan? Iya kan? Ke R2, kan? Sekarang pertanyaannya adalah tadi, sebelum command bandwidth 64 tadi, ya kan? Itu melalui R1 langsung melalui R2. Tapi ketika sudah, apa namanya, diubah di R1 S0-0-0, yaitu S0-0 itu yang menuju ke mana? R1-0-0-0-0 itu kan ke, lihat IP-nya. R1 S0-0 itu 3 T1, berarti yang menuju ke R2, kan? Diganti ke 64 BNP. Iya kan? 64 apa? KBPS, kan? Iya. Terus berubah, gitu ya. Berubah bukan lagi dari R1 ke R2, tapi R1 ke R3. Kenapa hal itu terjadi? Karena cost link-nya jadi naik. Jadi cost link-nya jadi naik. Antara R1 ke R3 tuh cost-nya jadi naik. Gimana cara kita ngitung cost matrix, gitu ya? Sekarang ibu ke R1, bu. R1. Di R1. Oke. Show IP route. Kalau dari situ, do show IP route. Oh, boleh juga. Show IP. Tidak apa-apa. Oke. Sekarang, kalau kita melihat, gitu ya. Di, apa namanya. Itu kan ada yang, kata O, itu kan ada yang 110 dalam kurung kan slash 129. Terus ada yang bawahnya lagi, 110 slash 65. Nah, 129 dengan 65 itu adalah matrix. Nah, di OSPF itu, matrix itu semakin kecil semakin bagus. Sekarang pertanyaan, gimana cara kita ngitung matrix-nya? Cara kita ngitung matrix-nya gimana? Nah, cara ngitung matrix-nya, kalau secara default adalah referent bandwidth dibagi dengan bandwidth interface tersebut. Bandwidth interface tersebut. Nah, referent bandwidth-nya itu secara default adalah 100 megabit per second. Jadi, itungannya adalah 100 megabit per second. Maka, kalau interfacenya punya bandwidth adalah 100 megabit per second, maka cost-nya satu. Maka, cost-nya satu. Tapi, kalau diubah, kita ubah, bandwidth-nya jadi lebih kecil, katakanlah jadi 10 megabit per second, maka cost-nya jadi naik. Karena 100 mbps dibagi 10 mbps, jadinya 10. Jadi, cost-nya naik. Jadi, karena cost-nya naik itu, maka dia jadi matrix-nya jadi naik. Kalau matrix-nya naik, maka dia prioritasnya jadi turun. Makanya kalau kita lihat, komennya apa ya? So, IPOSPF interface. So, IPOSPF interface. Serial 001. So, IPOSPF interface. Serial 001. Kalau nggak salah ya. Maka, di situ ada nggak yang namanya cost atau matrix? Coba kita lihat. Nah, itu cost-nya berapa, Bu? 64, ya kan? Nah, ini cost-nya 64. Ya kan? Di sini banyak sekali informasi yang ada. Tipenya point-to-point, cost-nya 64. Saya tahu hello interval-nya 10, dead interval-nya 40. Ya kan? Dan lain sebagainya. Jadi, cost-nya itu 64. Untuk dari S, apa nanya, S001. S001 itu yang menuju ke router 3. Nah, sekarang kita buat yang So, IPOSP interface serial 0000. Jadi, berapa dia cost-nya? Cost-nya berapa? Karena cost-nya sudah naik, Maka, apa namanya, Apa namanya, Tadi itu, Jadi, yang router yang ke, Alah yang menuju ke router 2 itu Tidak jadi pilihan. Tidak dikeluarkan ke, Mana? Dikeluarkan ke routing table. Bisa dipahami, Bu? Bisa mengerti, ya? Ya, mudah-mudahan. Makanya, kalau kita kembalikan lagi contohnya, Kita kembalikan lagi contohnya, Kita taruhlah bandwidth Di interface S000. Kita taruh lagi bandwidth-nya Ke 100 juta. Oke. Atau seribu juta. Maka, otomatis nanti dia akan kepilih lagi Sebab cost-nya lebih rendah. Oke. Ada lagi pertanyaan mungkin? Iya, Pak Uda. Berarti saya bingung ngecek ininya, Berarti, Di sininya berarti di cost ini, ya? Bukan. Cost itu, bandwidth itu bukan di situ. Bandwidth melihatnya di mana, Pak, ya? Lupa, saya. Itu untuk melihat cost. Cost itu artinya, Apa namanya? Reference bandwidth tadi. Ya. Reference bandwidth dibagi dengan bandwidth-nya yang 64 tadi. Coba kita lihat. Kalkulator. Kita kalkulatorkan. 1, 5, 6, 2. 1, 5, 6, 2. Dikalikan dengan 64. Apa namanya? 100. Berarti bandwidth aslinya adalah 100 juta atau 100 megabit per second. Nah, 1, 5, 6, 2 itu adalah 100 megabit per second. Berarti kan 100 juta. 100 megabit kan 100 juta. 100 juta dibagi dengan 64 kbps. 64 kbps kan berarti 64 ribu. Dapatnya segitu. 1, 5, 6, 2. Itu cost. Nah, cost itulah nanti yang akan dipakai sebagai perhitungan metrik. Itu bukan bandwidth-nya aslinya. Kalau bandwidth, coba, Ibu, ke show interface S0-0-0. Contohnya gitu. Show interface. Interface. S0-0-0. Nah, dicari di situ mana ada tulisan BW. Bandwidth. Nah, itu dia. Setelah MTU, ada BW 64 kbps. Nah, itu tadi. Ketika Ibu mengubah ke 64 kbps. Jadi, bandwidth 64 kbps. Di situ yang diubah. Yang diubah adalah pada informasi itu. Nah, informasi bandwidth inilah yang di dalam interface itu. Dalam interface S0-0 itu. Nanti yang dipakai untuk menghitung cost. Di dalam OSPF. Nah, cost-nya adalah jadi 1.562. Coba sekarang Ibu pergi ke S0-0-0. Confirm. Config term. Interface S0-0-0-0. Kemana, Pak? Ini. Oke, di ini saja. Config terminal. Config your terminal. Oke. Terus, abis itu interface S0-0-0. Tulis bandwidth 10.000. Oke, angka ya, Ibu ya? Oke, bentar. Nah, sekarang do so interface S0-0-0. Maka nanti kita akan lihat bandwidth-nya berubah jadi 10.000 kbps. Berarti kan 10 mega. Ya kan? Oke. Kan berubah kan? Jadi 10 mega kan? Nah. Oke. Control C. Oke. Kita coba sekarang. Ketika itu sudah berubah, maka kita lihat cost-nya jadi berapa. Do show IP interface OSPF S0-0-0. Do show IP OSPF interface S0-0-0. Do show IP OSPF interface S0-0-0. Lepas. Interface-nya. Setelah OSPF ada interface-nya, Pak. Itu OSPF. Face S0-0-0. Nah, kita lihat cost-nya jadi 10. 10. Iya. Nah, kalau cost-nya dari 10. Sekarang do show IP route. Kita lihat lagi. Siapa yang dipakai untuk menuju ke network 64. Ya kan? Yang dipakai lewatnya mana? Itu. Yang paling bawah itu, Bu. 3. 3.2. 3.2. Iya kan? Iya kan? Kalau tadi yang dipakai ke tempat yang lain. Iya kan? Ketempat yang R3. Ke arah R3. Kira-kira seperti itu. Untuk memodifikasi OSPF. Jadi, kadang kita pengen jalurnya lewat sini aja dibandingkan lewat yang sebelah sana. Gimana caranya kita bisa mengatur seperti itu? Berarti kita ubah parameter bandwidth di interface itu. Kalau gitu, kalau saya punya interface 1 gigabit Ethernet, kalau diubah jadi 100 MB, berarti rugi dong kita. Nah, sebetulnya di sini tetap nanti perhitungan kecepatan transfernya 1 gigabit. Cuma dalam perhitungan OSPF. Jadi, bandwidth yang kita pakai di sini, command bandwidth itu hanya untuk perhitungan OSPF. Bukan untuk transfer rate yang asli. Transfer rate yang asli ikut pada kemampuan maksimalnya si interface itu berapa. Kalau interface terbut maksimalnya 101 gigabit. Walaupun di bandwidthnya ditulis 10 MB, tetap nanti transfer rate-nya adalah 1 GB. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Nama. Pak Adrian, apakah loopback harus di setting? Ya, harus di setting, Pak. Loopback tidak ada, Pak Adrian. Awalnya. Yang ada adalah interface. Interface pun harus di setting, kan. IP-nya berapa. Kemudian di no shutdown gitu ya. Supaya aktif ya. Loopback interface harus di setting. Tidak ada secara otomatis. Bu Arini, menentukan router ID berdasarkan apa juga, Pak? Apa sama berdasarkan spek tinggi? Ya, sama, Bu. Berdasarkan, apa namanya, berdasarkan spek tinggi atau rendahnya router. Atau kalau kita mau melihat, oke, router yang ini, karena letaknya ada di kantor sana gitu ya. Kantor pusat. Ya, mengusilahkan. Tidak ada masalah. Ada lagi ya, pertanyaan. Kalau tidak ada, kurang satu lagi kita berarti, Pak, ya? Sudah habis, ya? Kurang satu. Dua, lima, tiga. Oke, dua, lima, tiga. Berarti sepuluh, sebelas, dua belas. Siapa yang mau mendemokan? Breakroom 10, 11, 12. Apakah ada yang bersedia mendemokan? Ya, mungkin silakan, Pak Gigi. Pak Gigi, atau saya, Pak? Siapa, siapa, siapa? Oh, siapa, 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 nih? Saya, Pak. Itu, Pak. Wah, Pak Wittoto. Silakan, Pak. Oke, remak gitu. Saya share. Maaf, saya maaf. Pak Soleh, ya? Ya, Pak, siapa? Pak Wittoto, oke. Baiklah, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Saya lambat, ini, berubahnya. Iya, kan, biasanya ada warna biru, gitu, kan. Terus namanya berubah ke atas, gitu. Saya riset dulu, Pak. Sebentar, kalau... Bapak, silakan, Pak. Kalau ada kesalahan, segera dibantung, ya, Pak. Jangan sampai terjurus. Kita jangan sampai terjurus ke jalan yang sesat, Pak. Dibimbing ke jalan yang benar, Pak. Oh, gitu. Wah, ini jadi tempat juga, nih, Pak. Tempat saya, Pak. Oke. Sudah kelihatan, ya, Pak? Sudah, Pak. Di sini, di aktiviti kali ini, kita akan membahas masalah propagate a default route, ya. Propagate, ya, kayak advertisement, ya, Pak, ya. Menawarkan atau menyebarkan, ya. Tujuannya, propagate a default route. Kemudian, yang kedua, verifikasi connectivity. Mengverifikasi konektivitas, ya. Kemudian, di sini, kita diminta untuk mengkonfigurasi default route ke internet, ya. Kemudian, menginformasikan default route tersebut ke PSPF router yang lain. Kemudian, apa ini? Memverifikasi apakah PC atau host bisa mengakses web server, ya. Untuk skemanya, seperti tadi, di langkah-langkahnya, langkah pertama adalah kita coba dari ping PC123 untuk ping ke web server, bisa atau tidak. Coba. 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 1, 2. Ke PC1, anti-jebel. PC2 sama, anti-jebel. anti-jebel. PC3 juga sama, anti-jebel. Pertanyaan pertama adalah, apakah ping sukses? Pingnya agak yang anti-jebel. Nah, anti-jebel sendiri, kalau setahu saya itu, IP-nya tidak dikenali, ya. Kemudian, what message do you receive when with device issue the message? Nah, kalau device yang mengisukan ini, kalau untuk routing sendiri kan, device-nya router, ya. Jadi, kalau untuk PC1, setahu saya yang mengisukan anti-jebel tadi adalah R1. Kemudian, PC2, R2, dan PC3, R3. kemudian kita S9 routing double harus router 1. Pesannya apa, Pak? Coba klik kepada PC1, PC1 tadi. Pesannya apa? House unreachable, ya? House unreachable. Oke, dari mana? kalau pertama kali kan routing itu sendiri kan di router, Pak, ya. Jadi, kalau apa namanya, S9 IP itu tidak dikenali, berarti yang menginformasikan adalah router yang terdekat, menurut saya, Pak. Menurut, Pak? Faktanya? Kalau faktanya, mungkin kita bisa coba pakai tracer, ya, Pak. Dari sini bisa kelihatan, nggak, Pak? Apanya? informasi itu dari yang sekarang, nih, dari ping itu? Oh, iya. Dari 16.1, ya. Benar. Dari sini. Kita lihat, ini. Dari R1, kemudian benar, Pak. Sesuai router yang terdekat, Pak, dengan besi tersebut. Iya. Oke, kemudian kita diminta mengecek routing table di masing-masing R1, R2, dan R3. Kita cek. Ya, kan? Karena sudah tahu bahwa yang memberikan pesan dalam router, maka kita lihat di routernya, ya. Ada masalah pada routing. Di routing, di router 1. Oke, baik. Router 3, ya. Router 2, berhasil nggak, Pak? PC2 berhasil nggak, Pak? Gagal juga, Pak. Andri cebal juga dengan pesan dari router 2. 17.6.21 di sini. Oke. Oke, kita lanjutkan, Pak. Baik. Ini lanjut di sini. Pengecekan routing table. Kalau nguruh routing table di sini, 1.0 di sini masuk. 1.1. 1.0 masuk. Tujuan kita ke mana tadi? Tujuan kita ke mana? Tujuan kita ke mana? Tadi nggak nampak di situ. Nggak ada, Pak. Kalau nggak ada, apa yang terjadi dengan paket itu? Akan di-drop, Pak. Ah, betul. Makanya itulah. Kalau di-drop, makanya terus di-replay oleh router 1, host, di-jebal. Artinya si router 1 tidak tahu bagaimana cara mengirim kepada host yang key. 7, betul, Pak. Jadi semuanya kayak gitu, ya. Router 2, router 3 pun pasti sama. Iya. Kemudian di sini, kalau apa, networknya nggak ada, kan? Nanti kan harusnya ada yang namanya default route, Pak. Nah, di sini kalau saya lihat sih nggak ada default route-nya, Pak. Di R1. Kelihatan dari mana, Pak? Biasanya ada tanda bintang ini, Pak. Ada tanda bintang. Selain ada tanda bintang, apa lagi, Pak? Apa ya, Pak? Ada yang tahu tidak? Selain tanda bintang, apa kira-kira yang menandakan bahwa dia ada default route? Mungkin ada yang bisa membantu yang lain? Angka 0, 0, 0, 0, 0. Oke. Terus apa lagi? Ini, Pak Widati. Gateway of last resort. Nah, lihat di atas, Pak. Gateway of last resort di situ apa? Gateway of last resort. Pasang ya, Pak? Not set. Nah, not set. Berarti kalau not set, berarti belum ada default route-nya di sini. Nah, masuk lagi sekarang ke step yang nomor 2, Pak. Silahkan dilanjutkan. Oke, step nomor 2. Nah, ini kita mengkonfiguraskan IP default route di router 2, Pak. Di sini. Sini. Configurasi di route serial 0, 0, 0, 0. Kemudian serial 0, 1. Ini default route jadi ini. kemudian langkah ketiga kita diminta propokasi. Sekarang gini, Pak. Kita, Pak Widato. Setelah kita memasukkan komen, tugas kita adalah memverifikasi apakah komen itu sudah masuk atau belum. Nah, sekarang bagaimana kita memverifikasi bahwa komen IP route 0, 0, 0, 0 ini sudah berhasil. Kita bisa lihat di SOIP route, Pak. Nah, di sini ininya sudah telepini kemudian gateway sudah masuk di sini. Oke. Bagus. Oke. Kemudian di sini tadi di setting di R2 R1 R1 R2 R1 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 Coba dulu dari PC2 ping ke web server. PC2 ping ke web server. Bisa, Pak. PC1 PC3 PC1 PC1 Eh, salah. Masih unreachable dan PC3 juga sama. Kenapa? Kenapa PC2 bisa? PC1 dengan PC3 nggak bisa. Karena PC PC2 yang berhubungan dengan router 2 itu default-nya sudah ada dan PC1 yang terhubung ke R1 itu default-nya belum ada di R1 dan PC3 di R3 R3-nya R3-nya belum memiliki default root 2 Oke. Bisa dibuktikan tidak? Bisa, Pak. Kita bisa melihat cek lagi pakai soiv root tadi, Pak. Di sini sekarang bagaimana supaya bisa default root yang ada di R2 dibagi ke R1 dan R3. Yang pertanyaannya gitu ya. Iya. Di step 3, Pak. Jadi dari R2 kita membagi informasi masalah default default root ini, Pak. Dengan perintah dari, Pak. Nah, ini untuk apa yang angka satunya ini dari mana juga saya kurang paham, Pak. Eh? Ya, coba Bapak kalau do show running config coba, Pak. Do show running config Oke. Coba cari bagian yang ada tulisannya router OSPF Oh, ini ya, Pak. Ya, ya, ya. Nah, proses ID-nya berapa? Satu, Pak. Atau tadi pakai comment show IP interface so IP OSPF interface tulis salah satu interface nanti kelihatan di situ proses ID-nya berapa? OSPF interface interface catatan interface apa? Yang diantik pakai apa? S 00 atau ya, S 00 00 00 00 itu ada proses ID nggak? Proses ID Oh, ini, Pak, satu, Pak. Nah, itu dari situ alasannya satu, Pak. Oh, dari sini, Pak. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Kemudian, kita bagikan informasi yang mengatakan default information seperti ini, Pak. Oke, seperti ini. Kemudian, di langkah yang terakhir, kita mengamati apakah ada penambahan IPRoute di R1 dan R3. Di R1. Nah, ada penambahan di sini. Gate URL resort-nya ada di sini. Melewati 32. Berarti lewat di sini, Pak. Di R2. Iya. Kemudian di sini juga sudah ada. Kemudian di R3-nya. Sama, di sini juga sudah masuk default route-nya. Kemudian, pembuktian yang terakhir adalah lewat PC untuk ping ke web server. Dari PC 1 yang terhubung ke router 1 atau R1, sudah bisa. Kemudian dari PC 3 yang terhubung ke R3. Sama, Pak. Sudah bisa semua. Oke. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan mungkin? Atau ada yang belum jelas? Atau ada yang mau menambahkan? Kalau tidak ada, jangan lupa ya untuk mengumpulkan link sampai besok. Kemudian mulai dikerjakan modul grup exam. Kemudian practice final exam dan course feedback. Serta sudah dimulai pembuatan videonya. Sama bagi yang baru bergabungnya, 14 orang yang sebelumnya tidak tergabung dengan ITN dan SRWE. Jadi mungkin mulai sekarang dibuat videonya. Dites suaranya sampai sudah selesai satu jam. Suaranya tidak ada atau suaranya hilang. Sudah harus mengedit ulang. Ini saya stop sharing ya, Pak. Silahkan stop sharing, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak bantuannya. Oke. Kalau tidak, saya kembalikan ke Pak Fidi. Terima kasih. Saya enggak tahu. Mungkin masih belum pede. Baik, terima kasih Bapak-Ibu atas kehadirannya hari ini. Mohon maaf agak terlambat 42 menit lebih lama dari yang dibuatkan. Dan buat Bapak-Ibu yang tidak berhasil join hari ini, seperti biasa, nanti silahkan lihat di recording session-nya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Luhur sudah berkenan hadir hari ini. Dan untuk besok, mohon maaf, mungkin saya tidak bisa pakai room saya, seperti yang sudah diinformatikan. Jadi nanti mungkin pakai roomnya Pak Luhur, karena besok mungkin saya ada agenda vaksin. Mohon maaf. Terima kasih. Bapak-Ibu atas kehadirannya hari ini, dan dengan roomnya saya tutup. Sebelum lagi topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.